Seperti rindu, dendam juga harus dibayar dengan tuntas. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimim bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Blue Ruin. Film ini mengisahkan tentang seorang pria tunawisma yang penuh dengan kejolak api dendam. Pria malang tersebut hanya memiliki tujuan hidup untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh kedua orang tuanya sejak muda kecil. Lantas setelah 20 tahun lamanya menanti, akhirnya pria malang tersebut bisa menemukan sang pembunuh dari kedua orang tuanya. Lantas, apakah dia akan tetap membalaskan dendam atau berdamai dengan waktu? Penasaran dengan kelanjutannya tanpa menunggu benar lama? Mari kita mulai. Scene di awali di mana seorang pria bernama Dwight sedang berendam dengan santai di kamar mandi. Tetapi tak lama dia mendengar suara mobil yang diparkir di depan rumah. Dan diikuti suara orang yang sedang mengobrol. Lantas, dia pun langsung kabur melalui jendela kamar mandi tanpa sempat memakai celana. Ternyata, Dwight adalah pria miskin yang tak punya apa-apa. Bahkan, dia juga tak memiliki rumah. Sehingga harus tidur di dalam mobil rongsoknya. Dan, dia makan dari sisa makanan di tempat sampah. Diketahui Dwight ini juga seorang tunawisma yang disebabkan karena orang tuanya telah meninggal 20 tahun kebelakang. Namun, pada malam hari, Dwight juga tidak mengosongkan pikirannya. Dwight tetap menyempatkan membaca buku. Lalu, setelah pagi tiba, Dwight ternyata dibangunkan oleh seorang polwan yang tanpa basa-basi mengajak Dwight ke kantor polisi. Sempat menyangka kalau Dwight akan ditangkap karena menerobos masuk rumah orang, tapi ternyata tidak. Setelah dibawa ke kantor polisi, dirinya diberitahu kalau pembunuh dari orang tuanya akan segera keluar dari sel tahanan. Setelah 20 tahun lamanya. Maka dari itu, Dwight disuruh untuk pergi sejauh mungkin atau menginap di kantor polisi. Agar di saat sang pembunuh keluar, Dwight tidak ikut dibunuh. Di situ, Dwight yang bersikap dingin lantas pura-pura mengiakan omongan polisi. Yang sebetulnya ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Setelah itu, Dwight memutuskan untuk pergi ke Virginia, ke kampung halamannya. Yang juga tempat tinggal dari sang pembunuh. Pembunuh tersebut bernama Teddy. Dwight juga berambisi untuk melakukan aksi balas dendam kepadanya. Sehingga dalam rangka mempersiapkan hari yang ditunggu-tunggu itu, dia pergi ke sebuah toko senjata untuk membeli sepucuk pistol. Tapi ternyata dia lupa kalau sekarang Dwight hanya seorang tunawisma. Sehingga tak jadi membeli di toko tersebut. Namun, Iat memiliki pistol tak dia urungkan. Lalu ketika sedang berjalan di sebuah parkiran bar, dia melihat satu mobil yang terdapat pistol di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Dwight memecahkan kaca mobil itu dan mengambil pistol tersebut secara cuma-cuma. Beruntung, alarm mobil tak membuat si pemilik keluar. Namun setelah dilihat, pelatuknya ternyata terkunci. Sehingga Dwight mencoba mengakalinya. Tapi tak disangka setelah melakukan percobaan, ternyata pistol jenis revolver itu harus patah di bagian magazine. Sehingga Dwight perlu mencari lagi pistol lain. Tapi karena waktu telah mepet, sehingga Dwight akan membalaskan dendamnya tanpa memakai pistol. Singkat cerita, Dwight pun telah menunggu waktu keluarnya si pembunuh, alias Teddy. Terlihat kalau Teddy telah dijemput oleh keluarga besarnya, bahkan menggunakan mobil limosin. Sementara Dwight terus mengamati dan mengikuti kemana mobil mereka akan pergi. Setelah beberapa waktu mengikuti, ternyata keluarga Teddy berhenti di sebuah tempat karaoke untuk merayakan kebebasan Teddy. Di sana juga datang beberapa anggota keluarga lainnya. Sementara Dwight sendiri sedang memantau dari kejauhan dari balik mobil rongsoknya itu. Dengan berhati-hati, Dwight lantas masuk lewat pintu belakang. Dan karena tadi Dwight tak memiliki pistol, akhirnya dia memutuskan untuk hanya membawa sebilah pisau. Secara perlahan tapi pasti Dwight menyusuri ruang belakang sambil memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh Teddy ini. Terlihat saat itu ekspresi Dwight yang dipenuhi adrenalin karena dia belum pernah membunuh seseorang. Tapi karena hari pembalasan sudah di depan mata, dia memilih untuk tidak mundur. Lalu setelah 20 tahun penantian ketika ia sedang menarik nafas, tiba-tiba dua orang pria terdengar memasuki kamar mandi. Mendengar itu Dwight langsung bersembunyi di salah satu kloset yang ternyata mereka berdua adalah Teddy dan saudaranya. Terdengar ada beberapa obrolan di sana. Namun tak lama saudaranya itu keluar dari kamar mandi. Dan ini adalah momentum yang tepat bagi Dwight untuk balas dendam. Kala itu Teddy yang sedang membersihkan wajah tiba-tiba tanpa banyak lama langsung diserang oleh Dwight. Namun karena badan Teddy lebih besar dari Dwight, Dwight pun sempat kesulitan untuk membunuhnya. Bahkan justru hampir terbunuh. Namun beruntung dirinya berhasil menusuk pelipis Teddy hingga membuatnya roboh dan mengirimnya ke alam lain. Dan sebelum kabur dia berinisiatif untuk membocorkan ban mobil limosin milik keluarga Teddy. Tapi sialnya niat untung malah jadi buntung. Pisau tertancap di ban. Namun tangannya terlukai pisau tersebut. Sehingga mau tidak mau Dwight harus menggunakan mobil limo yang sempat ia bocorkan bannya. Dasar amatir. Di tengah pelariannya itu tiba-tiba ada seseorang menggedor-gedor mobil dari belakang. Dan setelah berhenti ternyata itu adalah anak terkecil keluarga Teddy. Dia bernama William. Betapa kagetnya William saat itu melihat baju Dwight yang berumuran darah. Seketika Will pun tersadar kalau Dwight pasti habis membunuh Teddy. William ini mengenali Dwight dari cerita keluarganya. William pun bertanya apakah Dwight telah membunuh Teddy. Dwight menjawab, jelas aku membunuhnya. Lalu William pun menjelaskan kalau yang membunuh kedua orang tua Dwight bukanlah Teddy. Tapi karena dia ngomong sambil lari sehingga belum diketahui siapa pelaku sebenarnya. Lanjut. Dwight sendiri kemudian meninggalkan mobil limo itu dan memutuskan untuk berjalan menyusuri hutan. Setelah beberapa waktu Dwight kembali menyelinap ke rumah orang yang sedang kosong. Di sana dia memutuskan untuk mencukur rambut dan jenggot serta mencuri pakaian yang dia temukan di rumah tersebut. Hal ini sepertinya telah terbiasa dilakukan oleh Dwight. Setelah rapi dan menghilangkan jejak Dwight yang penasaran lantas menyalakan TV untuk mencari berita tentang kematian Teddy. Tapi rupanya tak ada berita yang menyiarkan tentang hal itu. Hmm, di sini Dwight sebetulnya berharap agar kematian Teddy diketahui oleh hal layak ramai. Setelahnya Dwight lantas langsung pergi ke rumah adiknya yang bernama Sam. Dia telah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan sang adik. Singkat cerita Dwight pun tiba di kediaman Sam. Kala itu Sam terlihat hendak pergi ngantor. Tapi karena melihat Dwight yang datang, lantas Sam mengubah rencananya dan mengajak Dwight pergi ke tempat kopi. Di sana Dwight yang sudah tak berlemu selama bertahun-tahun memberitahu kalau dia baru saja telah membunuh Teddy. Atau pelaku dari pembunuhan kedua orang tua mereka. Perasaan Sam agak campur aduk. Apakah harus senang atau sedih mendengarnya. Akan tetapi menyadari berita kematian Teddy tidak ada di berita. Dwight khawatir kalau keluarga Teddy justru akan melakukan aksi balas dendam lagi. Karena sampai saat ini tak ada satupun berita kematian Teddy. Lantas ketika itu Sam jadi khawatir. Pasalnya dia sekarang telah memiliki anak di rumahnya. Mengetahui hal itu Dwight langsung bergegas mengajak Sam pulang ke rumah. Beruntung anak-anak Sam baik-baik saja. Dari situ Dwight baru ingat kalau mobilnya tertinggal di tempat dia membunuh Teddy. Sedangkan STNK mobil tersebut terdaftar dengan alamat rumah Sam. Sehingga mereka pun berencana untuk Sam dan anak-anaknya meninggalkan rumah sementara waktu. Hingga kondisi aman. Kala itu Dwight terlihat sangat khawatir akan keselamatan sang adik beserta anak-anaknya. Di sisi lain Sam juga marah karena masalah ini harus membahayakan nyawa keluarga Sam. Setelah Sam pergi Dwight mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga kalau ada keluarga Teddy yang datang. Tapi karena di rumah Sam tak ada pistol akhirnya Dwight pun mengambil cangkul yang ada di gudang untuk persiapan perang melawan keluarga Teddy. Setelah seharian Dwight hanya diam memantau situasi sampai dia tertidur. Lantas setelah menunggu sekian lama Dwight pun menyempatkan diri untuk melihat album foto keluarga dan membuat minuman. Namun selang tak lama Dwight mendengar suara mobil terhenti di depan rumah Sam. Kagetnya itu adalah mobil Dwight yang di dalamnya ada keluarga Teddy. Sontak Dwight pun bersiap-siap. Lalu dia menyalakan lampu dan keran air agar seolah-olah Dwight tidak tahu kedatangan mereka. Di sisi lain nyali Dwight tiba-tiba berubah menjadi ciut karena sadar tak sanggup melawan dua orang sekaligus. Sehingga dia mencoba untuk bersembunyi dan mengambil kunci serep mobilnya. Setelah ada kesempatan untuk kabur Dwight pun lantas bergegas melarikan diri menggunakan mobilnya. Akan tetapi salah satu dari mereka sialnya memergoki Dwight dan berusaha menghadangnya. Namun tanpa ragu Dwight langsung menerjang hingga membuat pria malang itu tersungkur hingga tak sadarkan diri. Saat itu Dwight sempat bertanya apakah kedatangan mereka untuk membunuh dirinya atau adik Dwight. Tentu saja seseorang yang baru tertabrak keras itu tak menjawab. Sehingga tanpa pikir panjang Dwight langsung memasukkan pria malang itu ke mobil. Lalu ketika hendak cabut salah satu anggota keluarga lain berhasil menancapkan anak panah ke kaki Dwight. Tapi dia tak risau dan memilih cabut dulu dari sana. Singkat cerita di waktu pagi Dwight berhenti di sebuah perkebunan dan menganggap kalau pria malang itu telah tewas. Dwight lantas memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi mobil. Kemudian dia pergi ke sebuah toko membeli peralatan untuk mencabut anak panah yang masih tertancap kuat di kakinya. Namun karena tak tahan dengan rasa sakitnya sehingga dia pun terpaksa pergi ke rumah sakit dan langsung tumbang di depan meja resepsionis. Setelah tersadar Dwight terkejut melihat luka di pahannya yang telah dijahit. Dan karena ia tak punya uang untuk membayar biaya operasi Dwight langsung kabur secara diam-diam menuju mobilnya. Lalu dia kembali ke mobilnya dan mendapati pria malang itu ternyata masih hidup. Bahkan ia teriak-teriak meminta untuk dikeluarkan. Tentu Dwight pun mengambaikan dan bergegas menuju ke rumah Sam untuk berganti pakaian dan membereskan semua kekacauan semalam. Usai beres-beres terdengar si pria malang terus meronta-ronta dari dalam bagasi. Dwight pun berkata bahwa ia tak akan mengeluarkannya. Sampai singkat cerita Dwight teringat dengan seorang teman lama yang hobinya menembak. Lantas Dwight segera pergi ke rumah temannya itu. Dan setelah susah payah mencari kesana kemari, mereka pun akhirnya bertemu. Saat itu Dwight mengatakan kalau dia ingin meminjam senapan temannya itu yang bernama Ben. Ben pun tak pikir panjang memberikan senapan terbaik yang dia miliki. Tapi sedetik kemudian, Ben baru sadar kalau Dwight tak pernah memakai senapan. Sehingga Ben menawari Dwight untuk berlatih cara menembak. Namun karena terburu-buru, Dwight pun menolaknya. Setelah itu, dia langsung pergi balik ke mobilnya. Dwight kemudian membuka bagasi dan menginterogasi si pria malang dengan senjata. Disitulah kebenaran terkuak. Ternyata selama ini yang membunuh kedua orang tua Dwight bukanlah Teddy. Melainkan ayah Teddy. Tapi karena pada saat itu ayah Teddy mengidap penyakit kanker, sehingga Teddy tak kuasa kalau harus melihat ayahnya mati di penjara bersama penyakit kanker. Sehingga terpaksa Teddy menggantikan ayahnya itu masuk ke dalam jeruji besi. Semua kasus pembunuhan itu usut punya usut dilakukan karena kasus perselingkuhan ibu Dwight bersama ayah Teddy. Karena cemburu tak bisa mendapatkan ibu Dwight. Namun sial, ibu Dwight saat itu tak sengaja terbunuh juga karena sebuah insiden. Tapi dari penjelasan tersebut, Dwight justru meminta pria tersebut untuk menelpon keluarga Teddy agar membuat perjanjian damai. Tapi setelah ditelepon dan berbicara pada keluarganya, si pria malang memberikan telpon itu pada Dwight. Dengan alih, anggota keluarga lain ingin berbicara pada Dwight. Tapi setelah mendekat, ternyata pria malang itu berusaha untuk menyerang. Keadaan pun menjadi berbalik. Dwight pun terjatuh di tanah sambil dikokang senapan oleh pria malang. Namun ketika itu, tak lama suara tembakan muncul entah dari mana. Bahkan mengenai kepala pria tersebut hingga headshot. Dan ternyata itu adalah Ben. Ben sebetulnya telah mengawasi Dwight dari kejauhan. Karena khawatir dia tak bisa menguasai senapan dengan benar. Kemudian, mereka pun mengangkut kembali mayat pria tadi ke dalam bagasi mobil. Lalu Ben setelah itu mengajari cara menembak yang benar pada Dwight. Sampai dia benar-benar bisa menguasainya. Hal itu guna dilakukan untuk mempersiapkan perang selanjutnya dengan keluarga Teddy yang lain. Karena belum mencapai titik aman. Singkat cerita, Dwight pun sekarang menuju ke kediaman keluarga Teddy yang berada di pinggir kota. Ketika masuk ke dalam, ternyata tak seorang pun ada di sana. Justru dia mendapatkan beberapa senjata di rumah tersebut. Lantas, Dwight membungkusnya dengan kain dan membuang senjata itu ke dalam danau. Tak lupa, Dwight juga mengubur mayat Teddy di sebelah kuburan ayahnya yang membunuh orang tua Dwight. Setelah telah menggali kubur, Dwight berinisiatif meninggalkan pesan di telpon rumah keluarga Teddy. Dan memberitahu bahwa Teddy telah tewas serta meminta mereka untuk tidak melibatkan Sam dalam peperangan ini. Dwight juga menawari mereka apakah ingin berdamai atau melanjutkan perang sampai titik darah penghabisan. Kemudian, Dwight membuat barikade dari tumpukan meja kursi dan menjadikan rumah tersebut layaknya medan perang sungguhan. Dengan mata ngantuk karena tak sempat tidur, Dwight terus menunggu kedatangan semua keluarga Teddy yang tersisa. Namun, apalah daya, ternyata mereka tak kunjung datang. Tapi pada keesokan harinya di sore hari, barulah keluarga Teddy pun tiba. Terlihat tiga orang masuk ke dalam rumah dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan oleh Dwight. Dwight yang bersembunyi dari balik dinding memantau reaksi mereka atas pesan tersebut. Namun sayang, ternyata keluarga Teddy tak mau berdamai. Mereka ingin perang berlanjut sehingga Dwight pun langsung emosi dan menyerang dengan membabi buta. Lantas, satu orang keluarga telah tewas di tempat. Sekarang hanya menyisakan dua orang wanita lagi. Saat itu, ibu dan anak ini mengancam akan membunuh Dwight. Namun tentu saja, itu hanyalah omong kosong. Karena saat ini keadaan berpihak kepada Dwight yang memegang senjata. Dwight yang tadinya menawarkan perdamaian, kini berubah pikiran dan berencana untuk memusnahkan seluruh keluarga Teddy tanpa sisa. Karena merasa terancam, keluarga Teddy yang tersisa pun berjanji tidak akan mengganggu Sam dan Dwight. Tapi Dwight sudah tak mempercayai mulut busuk mereka. Tapi di sisi lain, William tiba-tiba datang dengan mengedap-kendap dari belakang Dwight. Dan sontak menyerang Dwight dengan senapan lain. Di tengah situasi yang tegang itu, keluarga menyuruh William untuk segera menembak mati Dwight. Namun William ragu dan takut. Dwight yang masih bisa bertahan dengan nyawa terakhir, langsung memukul senapan William dan berbalik mengancamnya. Akan tetapi karena merasa kasihan, Dwight menyuruh William untuk pergi dengan menggunakan mobil Dwight yang dia parkir di dalam hutan. Kini tinggal mereka bertiga di dalam rumah tersebut. Sehingga di akhir kisah mereka, ia sempat berkata kalau dia sangat menyesali perbuatan perselingkuhan ini. Yang mana hal tersebut berujung dengan aksi saling bunuh-bunuhan. Terlihat kesal, Dwight pun berjanji akan membunuh mereka semua di sana. Mendengar hal tersebut, si ibu langsung murka dan mengambil senapan yang dia sembunyikan di bawah kursi. Dan singkat cerita, rumah itu pun sekarang menjadi kuburan bagi ketiganya. Akhir cerita, di tengah gelapnya malam, ditambah sambaran petir, William pun hanya bisa melihat mayat-mayat berjatuhan di sana. Lantas ia berjalan dengan tatapan kosong menuju mobil Dwight. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!